Seorang pemuda asal kota Cibinong, Bogor, Jawa Barat, diamankan Satuan Reskrim Polres Klaten, Jawa Tengah atas dugaan kasus peredaran uang palsu. Polisi mengamankan tersangka berinisial FI dari sebuah warung makan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Dalam siaran pers yang digelar di Mapolres Klaten, diketahui tersangka FI merupakan warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan tersebut awalnya dari tersangka yang bermaksud mengecek kualitas uang palsu yang diproduksi bersama satu orang temannya berinisial M dengan cara membeli makanan di sebuah warung makan. Namun karena pemilik warung yang meragukan keaslian uang pembayaran yang diterimanya, pemilik warung tersebut melapor ke polisi. Sesampainya di lokasi, polisi langsung mengamankan tersangka FI dan melakukan pemeriksaan awal. Setelah dibawa ke kamar kosnya, petugas menemukan uang rupiah lain dengan pecahan yang berbeda-beda, mulai dari pecahan 100 ribuan, 20 ribuan, dan 10 ribuan yang diduga palsu. Dengan total, uang palsu mencapai nominal rupiah senilai 132 juta rupiah. Sementara itu, teman tersangka berinisial M hingga kini masih menjadi buruan petugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!